Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Bono X menerima kunjungan Menteri Pendidikan Negara Bagian Victoria Australia James Merlino di Kedong Willis Kepatian Yogyakarta. Kunjungan James Merlino ini untuk mendampingi 40 anak usia 15 tahun dalam program Victorian Young Leaders yang belajar selama enam pekan di Yogyakarta. Pertukaran pelajar ini menjadi bagian dari perjanjian antara Victoria dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang penting perjanjian ini kan diperbarui setiap dua tahun, makanya kami juga nanti bulan depan ke sana untuk memperpanjang perjanjian, tapi kalau bisa tidak hanya di bidang musik dan bidaya, tapi juga mungkin bisa berbicara di sekitar-sekitar lain. Tidak hanya antar pemerintah, tapi antar masyarakat ini juga bisa membangun korelasi, sehingga harapan saya jangan nginep di hotel, tapi anak-anak ini nginep di tempat keluarga. Menteri Pendidikan Victoria James Merlino mengatakan, pemilihan daerah istimewa Yogyakarta sebagai tempat untuk program Victorian Young Leaders karena kota Melbourne sebagai ibu kota Victoria dan Yogyakarta memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menjadi kota pendidikan. Keempat puluh pelajar Victoria ini akan belajar tentang bahasa, budaya, kesenian, dan nilai-nilai Yogyakarta. Di SMA Negeri 3 dan 8 Yogyakarta, serta sejumlah SMA swasta, 8 di antaranya di SMA Budi Utama Sleman. Yang untuk di Budi Utama sendiri, budaya itu pasti, lalu menghadapi tantangan global, globalisasi, lalu pelajaran bahasa. Tujuan program Victorian Young Leaders ini antara lain membangun pemahaman antar budaya siswa dan kemampuan secara efektif terlibat dengan orang-orang dari budaya lain melalui pengembangan hubungan pribadi bersama teman mereka di Indonesia. Herdian Giri melaporkan